Jendela Informasi Anda Didas Pertanian akan buat penangkaran bawang merah di lumban pasir. Sahuti permintaan pedagang Pemkap Madinah siapkan terminal sementara di pasar relokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Redaksi Stad News kembali hadir untuk Anda. Menghadirkan informasi seputar bumi gordang sambilan. Dalam Stad News Jendela Informasi Anda semula jadi berita bersama saya, Feby Ashar. Untuk pengembangan bawang merah, Dinas Pertanian Kabupaten Mandeling Natal akan membuat penangkaran bawang merah di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan. Kepala Dinas Pertanian Siar Nasution kepada wartawan menyampaikan penangkaran bawang merah di Desa Lumban Pasir dibuat karena animo masyarakat untuk berkebun bawang merah sangat tinggi. Sementara Kepala Desa Lumban Pasir, Julham Riyad Nasution sangat bersyukur dengan rencana pembuatan penangkaran bawang merah yang dipusatkan di Desa Lumban Pasir. Saat ini saja kata Julham, kebun bawang merah miliknya di atas lahan seluas 1,6 hektare telah menghasilkan 2 ton bawang. Sebelum kita ke informasi selanjutnya, kita simak iklan berikut ini. Kabupaten Mandeling Natal termasuk daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita melakukan langkah-langkah mitigasi bencana dan bersama-sama melakukan pencegahan dini bencana alam. Saya Muhammad Yasir Nasution, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandeling Natal, menghimbau, Mari kita jaga alam, alam jaga kita, bencana alam tanggung jawab bersama. Dan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandeling Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor POS, Indomaret, Alpamidi, ATM, Mbanking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT. Pelan Persero, unit layanan pelanggan penyambungan. Pengguna kenderaan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal. Terima kasih masih bersama kami di Stat News Jendela Informasi Anda semuanya jadi berita. Pasca kebakaran pasar baru penyambungan, dua tahun lalu, pemerintah Kabupaten Mandeling Natal mendirikan ratusan kios untuk pedagang dan sudah ditempati beberapa bulan lalu. Namun, pemindahan ini memunculkan berbagai polemik. Salah satunya, sepinya pembeli yang datang ke pasar relokasi. Akibatnya, ekonomi berjalan lambat dan banyak pedagang yang mengeluh. Sepinya pembeli ini diduga karena jarak tempat relokasi dengan jalan protokol cukup jauh sehingga pembeli enggan datang berbelanja. Menanggapi keluhan para pedagang yang ada di pasar relokasi, Pemkap Madinah melalui Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan Satlantas Polres Mandeling Natal menggelar simulasi pengalihan angkutan umum ke terminal sementara yang rencana akan ditempatkan di dekat pasar relokasi. Hendra berharap dengan adanya terminal sementara ini, pedagang dan angkutan umum bisa terintegrasi sehingga pasar lebih ramai. Dengan demikian ekonomi masyarakat, terlebih pedagang akan bergerak. Nah ini kita laksanakan pengadilan lulus ini yaitu atas dasar adanya penampungan para pedagang yang direlokasi di pasar penampungan. Dalam hal ini, guna peningkatan pengalaman pedagang, khususnya masyarakat penampungan dan seluruh masyarakat penampungan agar dapat meningkatkan usaha pedagang yang ada di pasar penampungan. Jadi Dinas Perhubungan mengadakan pengalihan arus angkutan menuju terminal sementara yang ada di pasar penampungan. Ini kita, atau awal kita melaksanakan simulasi dulu. Simulasi ini kita laksanakan satu minggu. Jadi satu minggu ini kita akan melihat situasinya, pergembangannya. Apa-apa yang akan kita laksanakan, apakah arus itu bisa terlaksana ataupun tidak, itu nanti kita akan evaluasi kembali oleh tim. Tim nanti, yaitu Dias Perhubungan, Polres Kabupaten Madenatal, yaitu dari Lantasnya, Satpol PP, serta Dias Perdagangan. Beberapa hari ini akan kita evaluasi apa yang telah akan kita laksanakan untuk simulasi ini. Harapan saya dengan adanya terminal ini nantinya sinkronisasi antara pedagang dan angkutan desa bisa terlaksana sehingga nantinya pasar penampungan itu bisa lebih baik. Sehingga masyarakat lebih tahu dalam memanfaatkan dan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal sementara yang telah kita buat. Sehingga para penumpang masyarakat juga langsung turun di tempat relokasi untuk dapat membeli ataupun istilahnya bisa memanfaatkan pasar penampungan tersebut sehingga perikiran masyarakat lebih terjamin nantinya ke depan. Sekian Stat News untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendela informasi Anda